Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum hersen Di sini panjang dawai pada sonometer diubah setengah kali panjang semula, berarti L2-nya di sini adalah setengah L1, L di sini adalah panjang dawai Kemudian beban ditambah, jika bebannya ditambah yang bekerja di sini F ini adalah gaya, yang bekerja adalah W, bebannya Berarti di sini kita bisa simpulkan, jika beban ditambah maka gayanya juga bertambah, berarti F2-nya di sini, tegangannya Karena masanya atau bebannya ditambah maksud saya menjadi 4 kali semula, berarti F2 di sini menjadi 4 kali F1 Berapakah perbandingan frekuensi awal dan akhirnya? Berarti di sini frekuensi awal itu adalah F1 dibanding dengan F2 Frekuensi itu F kecil, F besar itu tegangan Rumus dari hukum hersen di sini, F sama dengan 1 per 2L akar dari F per Rho dikali dengan A Rho di sini adalah masa jenis dawainya, kemudian A di sini luas penampang dawainya Karena pada dawainya yang sama di sini, jenisnya berarti masa jenis dawainya tetap dan luas penampang dawainya juga tetap Sehingga perbandingannya di sini, F berbanding lurus dengan akar F Tetapi F berbanding terbalik dengan L seperti ini Konstanta atau koefisien maksud saya 2 dapat kita abaikan Berarti kita bisa buat persamaannya F1 per F2 sama dengan Karena berbanding lurus dengan akar F berarti akar F1 per F2 dikali dengan berbanding terbalik dengan L panjang dawai Berarti dibalik L2 per L1 seperti ini Sekarang kita menggunakan rumus yang ini, F1 per F2 Yang ditanya F1 per F2 sama dengan akar dari F besar satunya Itu tetap F besar satu, F2nya itu 4 F1 Dikali dengan L2nya itu adalah setengah L1 per L1 F1 per F2 sama dengan Kita bisa coret Berarti akar dari seperempat itu adalah setengah Dikali dengan setengah bagi satu itu adalah setengah Sehingga F1 per F2nya Sama dengan 1 banding 4 Yang ditanya perbandingan frekuensi awal dan akhirnya Berarti F1 banding F2 hasilnya adalah 1 banding 4 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya